Hai guys hari ini kita mau nyobain warung joglo Prasmanan ini beralamatkan di jalan stasiun Kesamben Blitar tepatnya sebelah timurnya stasiun Kesamben ya Yuk kita langsung masuk ini nih guys dalamnya Wah keren banget ya zaman dulu banget ini kalau makan di sini serasa makan di rumah sendiri hehehe dan kalau kalian yang suka konsep seperti ini wajib coba tuh di warung joglo Prasmanan Kesamben ini menu yang ada di warung joglo Prasmanan ada telur asin ya di sana ada sambal tomat ada gorengan ada telur dadar ada tahu goreng dan juga ada urap nah buat kalian yang suka sayur cocok nih Nah ini ada sayur tumis terong mantap ini mungkin menunya bisa berubah-ubah ya setiap harinya dan ini ayam di bumbu kare ya terus yang ini eh sayur lompong daun lompong daunnya talas ya yang pernah nyoba wajib tuh kesini dan ini ada kering tempe sambal goreng kering tempe terus yang ini ada ayam di bumbu opor soalnya kelihatan enggak pedes gitu kayak opor sama kare itu beda tipis ya mungkin kalau opor agak enggak pedes tapi kalau kare lebih pedes sedikit terus yang terakhir ini ada sayur gudung pilo atau daun ketila pohong ya Nah itu menu-menu yang ada di sini terus untuk nasinya kalian bisa ambil sendiri sepuasnya ada yang panas ada yang dingin ya itu nasinya ada yang enggak panas Nah kalian bisa ambil sendiri sepuasnya kita langsung ambil aja ya guys aku mau nyobain ayam yang di bumbu kare atau opor tadi di sini ini yang diutamain yang dihitung adalah ayamnya jadi untuk menu tambahan yang lain itu sayur-sayur yang lain itu itu cuman eh buat tambahan aja gratis jadi yang dihitung ayamnya aja perpotongnya 8000 tapi kalian ya ambilnya semampu kalian aja ya jangan terlalu banyak kalau nggak dihabisin kalau dihabisin sih enggak papa biar enggak mubazir hehehe untuk minumannya ada es teh ada es jeruk air mineral teh panas kopi dan semacamnya harganya sangat ekonomis cocok banget di kantong selamat menikmati selamat menikmati ini menu yang kita ambil harganya cukup Rp20.000 saja Hai jumpa lagi di value channel hari ini makan ya makan nasi makan berat kita review tempat baru di jalan stasiun Kesamben namanya Prasmanan Jogjo warung Prasmanan Jogjo menunya ada banyak banget kalian bisa lihat di video yang sebelumnya Hai konsepnya tempatnya cuma jaman dulu ya ya manjaman dulu kita coba makanannya aku tadi ngambil ini mungkin di bumbu karim kalau ini sama urap sama sambal goreng tepe kering sama sambal sama sambal enggak mantap kalau enggak sama kerupuk hai 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 Zambang hai 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 Uf kurang pedas, kurang asin dikit terus harganya juga miring cocok buat sarapan kalau mau beja terima kasih udah nonton video kita jangan lupa like, share, dan subscribe komen di bawah jika ingin review tempat mana aja yang kita datangin khususnya di kita terima kasih, bye selamat menikmati